halo halo assalamualaikum selamat datang di channel jisoku wanyuwangi oke pamai hari ini akan kita bagikan ya cara mengganti baterai untuk stopwatch seiko ya ini adalah seiko tipe S056 seperti ini memiliki memori 100 ya paman mantap sekali jadi stopwatch ini mengalami kehabisan baterai ya oke paman langsung saja ya kita ganti untuk baterainya oke paman jadi untuk mengganti baterai untuk stopwatch seiko S056 ini harus membongkar casing belakang ya jadi seperti ini langsung saja kita lepaskan ya ke enam baut oke mantap sekali ya ke enam baut sudah berhasil kita lepas langsung saja paman kita angkat untuk casing belakangnya ya jadi seperti ini jadi di casing belakang ini ada lempengan tip ya oke kita rapikan langsung kita lepaskan untuk baterainya ya jadi ada dua baut ya di sini kita langsung lepaskan salah satunya saja ya paman oke baut sudah berhasil kita lepas langsung kita ambil untuk baterainya ya jadi menggunakan tipe baterai Panasonic CR2032 ya seperti ini langsung kita ganti ya paman oke langsung kita ambil baterai pengganti penggantinya ya langsung kita pasang seperti ini titik plus ada di atas ya paman mantap langsung kita kunci kembali dan kita pasang untuk baut baterai ya oke kita pasang untuk baut baterai mantap sekali kita lihat tampilan digitalnya ya paman jadi alhamdulillah sudah sudah menyala ya jadi untuk proses penggantian baterai kita wajib melakukan reset ya paman jadi harap diperhatikan untuk melakukan reset di stopwatch saiko s056 ini perhatikan angka 1 dan 2 ya paman ini akan kita tes poinkan selama 3 detik kita lihat dulu jadi di tampilan digital jam 12 kelewat 01 ya langsung kita reset 3 detik saja ya paman mantap untuk stopwatch saiko sudah berhasil kita reset ya langsung saja kita lanjutkan untuk merakitnya kembali ya paman oke paman kita lanjut ya kita pasang kembali untuk casing belakang jadi kenapa kita lakukan reset AC dalam proses penggantian baterai jadi fungsinya agar stopwatch ini tidak mengalami error ya ketika digunakan setelah digunakan setelah digunakan setelah ganti baterai kita wajib reset AC ya kalau di campangan jadi kalau di stopwatch ini sama saja reset AC oke oke mantap sekali penggantian baterai untuk stopwatch saiko s056 sudah selesai ya lanjut kita coba ya paman untuk keempat tombolnya kita tekan tombol mode ya mantap sekali kita bunyikan untuk beepnya ya paman seperti ini untuk membunyikan beep kita tekan tombol mode satu kali lagi ya oke kita coba mantap mantap sekali ya paman kita tinggal setting jam dan stopwatch siap untuk digunakan oke paman jadi untuk tutorial penggantian baterai stopwatch saiko s056 sudah selesai ya jadi untuk video atau tutorial hari ini kita akhiri mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian jisoku banyuwangi mohon pamit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jisoku banyuwangi salam jisoku banyuwangi selamat menikmati selamat menikmati